Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hadro maut nyaman, ada makam seorang wali bernama Abdurrahman Bajelhaban Beliau diangkat menjadi waliullah karena kesabarannya menghadapi istri yang cerewet dan keras kepala Namun sebelum peristiwa pertemuan dengan dua orang waliullah Beliau tidak sadar kalau dirinya adalah seorang wali Sebab merasa dirinya hanya manusia biasa sebagaimana orang lain Nama Abdurrahman Bajelhaban dikenal banyak orang sebagai suami yang sangat sabar Khususnya sabar saat dimarahi istrinya Beliau tidak pernah membalas kemarahan istrinya meskipun level cerewet istrinya lebih dari perempuan pada umumnya Karena sikap istrinya, lama-lama Abdurrahman Bajelhaban tidak betah di rumah Beliau pun pergi meninggalkan rumah Di perjalanan, Abdurrahman kehabisan bekal Tanpa disengaja beliau bertemu dengan dua orang wali pengelana Abdurrahman Bajelhaban kagum sekali dengan dua orang wali pengelana ini Sebab dua orang ini setiap kali memohon kepada Allah selalu dikabulkan Memohon makanan, Allah memberinya makanan Memohon minuman, Allah menurunkan minuman Sehingga dua orang ini tak perlu bekerja namun bisa memenuhi kebutuhan hariannya Syekh Abdurrahman Bajelhaban pun penasaran Lalu mencoba melakukan hal yang sama Seperti yang diminta oleh dua orang wali ini Ya Allah saya memohon makanan ini Ya Allah saya memohon minuman ini Seperti doa kedua orang ini ya Allah Ucap Syekh Abdurrahman Tak lama kemudian Turunlah makanan yang diminta Jumlanya dua kali lipat dari jumlah yang diminta Dua wali pengelana tersebut Dua orang wali pengelana ini pun tak juga penasaran Ternyata ada orang yang memiliki kemampuan yang lebih hebat dari mereka Lalu dua orang wali ini pun bertanya kepada Syekh Abdurrahman Bajelhaban Ya Syekh Doa apa yang engkau ucapkan sehingga bisa mendapatkan makanan dari Allah Lebih dari yang kami minta Syekh Abdurrahman Bajelhaban pun bingung Sebab baru pertama kali mendapatkan makanan dari Allah langsung Mohon maaf Aku ingin tahu doa apa yang kalian sampaikan Sehingga bisa mendapatkan makanan yang kalian minta dari Allah Salah satu dari mereka pun menjawab Begini ya Syekh Ketika kami ingin sesuatu makanan Kami akan sholat lalu meminta kepada Allah Dengan bertawasul melalui Syekh Abdurrahman Bajelhaban Seorang wali yang soleh Yang diangkat derajatnya oleh Allah Karena kesabarannya menghadapi istrinya Syekh Abdurrahman bentakjub mendengar penjelasannya Ternyata selama ini beliau dikenal orang Sebagai wali yang sabar menghadapi istrinya Bagaimana dengan engkau ya Syekh? Syekh Abdurrahman pun bercerita Bahwa dirinya adalah orang yang mereka tawasuli Kedua orang ini pun sungkem kepada Syekh Abdurrahman Beliau lalu pulang dan menceritakan kewaliannya kepada istrinya Setelah itu istri dari Syekh Abdurrahman Bajelhaban pun menjadi lembut Dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan kesimpulan Bahwa memiliki istri yang cerewet Bila disikapi dengan positif akan berdampak positif pula Cerewetnya seorang istri bisa jadi memang sudah sunat umo Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Maryland Amerika Serikat Mengungkap fakta bahwa perempuan berbicara Tiga kali lipat daripada laki-laki Dalam satu hari penuh rata-rata perempuan mengeluarkan Tiga belas ribu hingga dua puluh ribu kata Sedangkan laki-laki hanya mengeluarkan tujuh ribu kata Semoga kita bisa mengambil hikmah serta manfaat Dari cerita tentang karma Syekh Abdurrahman Bajelhaban Wallahu'alam biswah